Mahfud MD menjanjikan masyarakat bisa menikmati layanan internet super cepat. Tidak hanya itu saja, bahkan ia juga menyebut kalau internet itu bisa dirasakan secara gratis. Pernyataan pamungkas tersebut disampaikan oleh Mahfud sebagai penutup debat Cawapres 2024. Dilansir dari kompas.com bersama dengan Ganjar Pranowo, Mahfud pun bertekad ingin membawa Indonesia bersih dari korupsi dan memastikan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu ia juga menerangkan secara detail terkait puluhan program tersebut. Di antaranya adalah internet gratis dan kencang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mahfud menekankan bahwa program-program yang diusungnya bersama Ganjar dilakukan dengan niat yang baik dan juga ikhlas. Harap tenang kita akan melanjutkan. Kita masih dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelengdakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun, yaitu Masuk UMKM dan Koperasi, 11 Masjid Sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12 Guru Ngaji dan Guru Agama lain digaji, Pasokan pangan aman harga enak di kantong, Lansia bahagia, anak cucu gembira, 15 Petani bangga bertani, 16 di Laut Kitajaya nelayan sejahtera, 17 disabilitas mendiri berprestasi, Satu desa, satu mobil akses, 18 internet super cepat, gratis dan merata, 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, 20 sikat KKN dan terakhir KTP sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan, mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lawil Mahfud. Selesai. Kita berikan aplos dan apresiasi yang paling meriau untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaymin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon agar Pak Anis, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon-calon wakil presiden masing-masing.